Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Wa barakatuh Hamdan wa syukran lillah Assalatu wa salamu ala muhammadin rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puja dan syukur kita Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita semua Kenikmatan yang sangat luar biasa ini Salawat serta salam Semoga tetap tercurahkan Kepada junjungan kita Kekasih kita Nabi Muhammad s.a.w Karena beliau lah yang telah menunjukkan kepada kita semua Jalan yang benar Yakni adil islam Izinkan saya pada kesempatan yang sangat mulia ini Untuk menyampaikan sebuah tausia Dengan judul Mengidolakan Rasulullah Mudipat TV yang dirahmati oleh Allah Kita semua pasti mempunyai idola bukan? Nah rata-rata Anak zaman sekarang Pasti mengidolakan BTS Blackpink Dan lain sebagainya Namun Apakah salah mengidolakan mereka? Tentu tidak teman-teman Asal kita tidak mengikuti Tingkah dan laku perbuatannya Karena mereka hanyalah manusia biasa Yang bisa saja lupa Dan melalai Lalu Siapa yang harus jadi ide lah kita? Siapa yang harus jadi contoh dalam Perbuatan kita sehari-hari Tidak lain Dan tidak bukan Adalah Rasulullah S.A.W Karena Perilaku beliau Tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari Beliau juga memiliki Akhlak yang mulia Jujur dalam perkataannya Menyujukan hati Serta Sayang kepada sesama makhluk Allah juga berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa innaka la'ala gulukin azim Shadakallahu al-azim Yang artinya Sesungguhnya Kamu Muhammad Memiliki akhlak yang mulia Tidak itu Rasulullah juga bersabda Innama bu'istuh liutam mimma Maka rimal akhlak Yang artinya Sesungguhnya Aku di dunia ini Hanya diutus Untuk menyempurnakan Sebuah akhlak Nah Maka dari itu Mudipat TV Yang dirahmati oleh Allah Kita Harus menjadikan Nabi Muhammad Sebagai sosok Atau Perilaku kita Dalam sehari-hari Karena Beliau Adalah Contoh kita Sekian Tausia dari saya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Nasru min Allah Wa fathun qarib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa